Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya bolangers, kakak Tuhani biasa menjual coklat tempe dan aneh kacamilan khas ngawi di warungnya. Sejak lulus sekolah, kakak memutuskan menjadi pengusaha kecil-kecilan untuk membantu keluarga. Sepertinya tempe irisnya sudah banyak nih, saatnya menggoreng bolangers. Siapkan minyak goreng yang cukup banyak dan api yang besar. Tempe harus terendam supaya keringnya maksimal. Sambil terus dibolak-balik ya. Tidak boleh sampai gosong, nanti coklatnya malah pahit. Nah, warnanya sudah kekuningan nih. Saatnya meracik coklat tempe andalan kakak nih. Tempe goreng yang sudah kering menjadi keripik. Harus kita lumuri dengan coklat aneka warna. Bolak-balik terus sampai coklatnya menutupi tempe dengan merata. Ayo teman-teman, bagi tugas ya. Aku yang warna hijau. Kalau sudah terlapisi dengan coklat merata, saatnya ditata di atas wadah agar cepat mengering. Jadi deh, coklat tempe warna-warni ala kahhani. Enak sekali rasanya bolak-balik. Manis dan lembut coklat berpadu dengan keripik tempe yang renyah. Ini sih pantas jadi jajanan kesukaan di warung kakak. Dan pastinya coklat tempe adalah oleh-oleh khas kota ngawi. Sebelum kita antar ke warung kakak, aku kasih lihat dulu nih proses pembuatan tempenya. Ikut aku ya bolangers. Ngebolang ya. Bolangers, ini dia awal pembuatan tempe sebelum menjadi coklat tempe. Kedelai yang sudah direbus, selanjutnya harus didinginkan di meja sambil dikipasi. Nantinya kalau kedelai sudah dingin, barulah ditaburi dengan ragi. Aku kok diwairagi, mbak. Iya, soalnya kok diwairagi, temennya beda di oalah. Ker, aku kan harus matang. Kenapa gak bawa pangan? Hei, ojo, saya nak ragi nih, pahit. Jajanan jirin nih, kenapa sih jadi tempe nih? Nah, kunci dari pembuatan tempe adalah ragi. Ragi adalah bakteri yang akan membentuk jamur putih pada tempe. Meskipun bakteri baik, jangan disicip ya temen. Karena tidak baik kalau belum membentuk jamur di tempe. Selanjutnya, kedelai yang sudah ditaburi ragi harus diaduk sampai merata. Kedelai harus cepat dibungkus supaya proses penjamburan segera dimulai. Kedelai akan berubah menjadi tempe setelah didiamkan dalam ruangan selama satu hari, satu malam. Ini dia salah satu keunikan tempe khas di Saku. Kami masih membungkus memakai daun jati. Meskipun sudah ada juga yang dibungkus dengan plastik. Ya sudah, aku bantu potong tempenya ya, Kak. Supaya mudah kita membawanya nanti. Lang-lang, kui tempenya sampai steady. Ayo digomronan dan diirisi. Baru kuih digoreng. Bang, gif boleh. Ayo, mbak. Ayo, Cah. Ayo, gari, wangi. Oke. Ini dia warung kakakku. Kakak biasa menjual aneka makanan. Dan pastinya, coklat tempe adalah buatan kakak. Oke, mbak. Ya, Lang. Mbak, aku kan konsumen coklat. Ya, Lang. Eh, Lang, aku mampir di kebun blimbing. Mbak, bisa pesan ini karena cikgu. Oke, mbak. Ayo, Cah. Ayo. Hati-hati, Lang. Ya, mbak. Bolangers, kami sampai di kebun blimbing nih. Tapi, di mana kakak dan paman ya. Kami harus menemuinya. Supaya bisa segera ambil pesanan kakakku. Ya, kak, mbak, bay. Ayo, dorono, yuk. Ayo. Mbak, 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 mbak. Ih, bolang. Yuk, lari nih, lang. Ya, panggil bayi ngepek. Ya, mbak. Bolangers, buah blimbing yang ditanam di sini adalah jenis blimbing manis. Rata-rata, umur pohonnya sekitar 3 tahun sudah bisa berbuah. Bunga blimbing akan tumbuh menjadi buah matang saat usianya mencapai 2 bulan. Kakak dan paman biasa menjual buah blimbing matang ke pasar. Harganya pun selalu stabil. Per kilo, kakak bisa menjual seharga 12 ribu rupiah. Blimbing benar-benar buah yang berkah ya. Merawatnya mudah. Harganya pun mengembirakan petani. Belimbing yang baru kami petik ini harus kami tata dengan baik di motor. Supaya buah tidak rusak dan bisa dijual dengan harga yang bagus. Sepertinya sudah rapi nih. Kami ikut kakak dan paman ke tempat pembuatan cip blimbing yuk. Selesai membantu memetik buah blimbing, mencari angin segar sambil dibonceng kakak dan paman asik juga nih. Kami bisa sambil menikmati pemandangan kampungku juga bercerita. Kami akan Jaci mencari angin dan mereka bisa menyertakan pekerjaan dan paman asik juga menyertai pelayu. Dan mereka bisa menyertai pelayu. Kita bisa mencari angin segar dan mereka bisa menyertai pelayan. Dan mereka bisa menyertai pelayan untuk mencari angin yang terkenal. Yang terjadi di segar pertanian untuk mencari angin. Nanti kita sama-sama jadi pengusaha ya Nathan Pulangers, ikut kami lanjut perjalanan ke tempat pembuatan keripik blimbing yuk Mumpung di tempat bibi, kami ikutan cara membuat keripik blimbing Siapa tahu nanti kami bisa membuat sendiri di rumah Pulang, blimbingnya dipilih yang matang-matang, kasih empuk-empuk ya Belimbing yang akan dicampurkan ke adonan keripik harus yang matang ya teman Kata bibi, kalau belimbingnya belum matang, nantinya rasa khas belimbing tidak akan terasa Untuk adonannya, bibi akan mencampur tepung terigu dan tepung tapioca Ada juga tambahan bawang putih yang dihaluskan sebagai penambah rasa gurih Oh iya teman, keripik ini akan dibuat rasa gurih ya, bukan manis Ini tabang kanggi blimbing Satu-satunya, raki ini apa yang asin ya Jajalan dewe, mbak ibu lang itu bakulah laris Tegar pasti penasaran nih, blimbing yang memiliki rasa manis malah dicampur dengan bawang putih seperti makanan asin Aku pun awalnya tidak tahu rasa gurih ya, tapi sejak kakakku berjualan, aku jadi tahu deh Terima kasih paman, aku berjanji aku akan menjadi anak yang rajin Supaya besar nanti bisa menjadi pengusaha seperti kakakku Kita lanjut siapkan bahan lainnya bolangan Tulang, berimbingnya gorengnya dicampur ke adonan Ayo pedih kusbar Saatnya adonan dicampur dengan parutan blimbing teman Dengan tambahan sari blimbing ini, adonan tidak perlu lagi tambahan air Cukup uleni terus sampai kalis Jangan lupa tambahan bawang putih halusnya ya Saatnya menambahkan pewarna makanan Adonan jadi makin cantik kan? Ada warna original, kuning, hijau, dan merah Mantap saja pelanggan kakak semakin bertambah Keripik blimbing ini unik Dan banyak yang belum tahu kalau blimbing bisa jadi keripik Saatnya kita goreng nih bolangan Terlalu minyak goreng yang cukup banyak untuk menggoreng keripik blimbing Karena keripik harus rendam minyak panas Wal, cukup adonan sewarna liane Oh iya mbak Cukup ya Warna kuning sudah Saatnya menggoreng warna hijau dan merah Kiri keripik yang matang adalah adonan berubah menjadi lebih besar Dan mengembang di permukaan minyak Segera diangkat supaya tidak gosong Langku ya sematang, kalau gimana ini warna mbakmu Oh iya mbak Wah iya mbak Oh iya gak wiki warungnya mbakku Keripik pesanan kakak sudah siap nih Ayo, segera kita bawa ke warung bolangan Pastinya sudah banyak yang ingin membeli nih Loh, sematang tolak Loh, tembok maan mbak Lek Lekil tak tuli Aduh, komen ada-ada saja nih Bangun tidur langsung makan keripik pesanan Aku saja belum sempat mencicip Hehehe Bolangers, selepas nilis SMA Kakakku memutuskan untuk membantu orang tua untuk berjualan Kata kakak, dengan berjualan Kakak bisa menabung untuk biaya kuliahnya nanti Setiap hari, warung kakak ramai didatangi para pembeli Salah satu jualan kakak yang paling diminati adalah coklat tempe Camilan manis yang sehat dan pastinya rasanya enak Aku bangga dengan kakakku Semangat membantu keluarga dan tidak pernah mengeluh Meski hari-harinya pasti melelahkan Selain menjual coklat tempe, pakaku juga menerima titipan jualan dari para petangga Bolangers Kadang sayuran, juga buah-buahan pun kakak bantu menjualkan Sedangkan tempe sudah pasti rutin kakak olah menjadi jajanan andalan Terima kasih ya kak Kami memang Belum sempat mencukupi keripik belimbingnya tadi Jadi di warung kakak kami sempatnya Oh iya Bolangers Keripik belimbing ini sudah menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Ngawiu Soalnya rasanya dijamin semua suka Burih, tenyah dan rasa khas buah belimbing sangat terasa Ini dia serunya di warung kakak Kami bisa mencoba jajanan yang kakak jual Kakak tidak pernah perhitungan Malah kakak-kakak selain berjualan Kita juga harus sering berbagi Supaya usahanya menjadi berkah Mampir ke sini Bolangers Nanti kalian boleh jajan juga kok di warung kakakku ini Makan gak makan asal kumpul Itu kata pepatah Bolangers Kalau kami berkumpul karena memang mau makan Bibi mengajak kami untuk memasak nasi jagung Dengan lauk ikan asin Tempe Rembusan daun singkong Dan pastinya sambal korek Jagung yang sudah direndam satu malam Akan aku tumbuk halus Dan kemudian dikukus Nasi jagung Biasa dijadikan pengganti nasi yang sehat dan murah Sambil aku menghaluskan jagung Bibi akan menyiapkan sambal korek Bahannya mudah saja teman Cukup cabai rawit merah Bawang putih Dan garam Kalau sudah halus Baru deh disiram dengan minyak goreng panas Supaya lebih lengkap Tegar sedang menyangrai ikan asinnya tuh Wanginya membuat perut semakin terasa lapar Kata Bibi Ikan asin baik untuk pertumbuhan kami Kandungan kalsium pada ikan asin Bisa menjaga kekuatan tulang dan gigi Oh iya Kami juga menyiapkan sayurnya nih Daun singkong muda Sudah lengkap kan Menemakan siang kami Sepertinya jagung sudah halus dan cukup nih Bibi akan membasahi jagung tunggu kini dengan sedikit air Supaya saat memukus nanti Tidak tersisa jagung yang masih keras Aku mulai kukus dulu ya Natan Bawa sekalian daun singkongnya Supaya matang bersamaan dengan nasi jagungnya Oh iya lang Kui jagungnya nanti tang ya Iya boleh Tanti ya lang Mengukus nasi jagung Tidak perlu lama Bawa Langer Kata Bibi Cukup 15 menit saja Nantinya Nasi jagung akan matang bersamaan Dengan daun singkong yang ikut kami kukus Di atas nasi jagung Tinggal kita tunggu sebentar Bawa Langer Sambal korek sudah siap Ikan asin pun menanti kami santap Saatnya ada si jagung dan daun singkongnya nih Ayo Bibi Perupku sudah lapar nih Hehehehe Yuh buat teman kata yuk Yuuu Yuker Tekannya langsung maaf yuk Yuker Tuh Ternang yang ini Ternyik Bule aku tempinnya luruh ya Bule Oh iyalang Ini dia makanan khas kampung Bule Langer Nasi jagung Ditambah lauk tempe Dan ikan asin Dan pastinya sambal korek Jangan lupa sayur daun singkongnya ya Kami makan dulu Bule Langer Tekstur nasi jagung Berbeda dengan nasi beras Sedikit lebih kering Dan tidak leket Kalau rasanya sih hambar saja Makanya ikan asin dan sambal Bisa menambah rasa muri pedas Saat ikannya dalam bulu Bukan cuma aku yang Menyantap makan siang kami nih Lihat teman Natan sampai ketagihan sambal buatan bibi Ini sih Pasti tambah nasi jagung dan lauknya Hehehe Oh iyalang Iki Bule pas ngapai Sekarang jagungin Tiko Neng kekepun jeruk mengkau Ini Bule Saya tak hentak sesuai Neng kemangan Nen balang Yoh Balangan Habis ini Kutaku kekepun jeruk bibi yuk Seperti inilah Bukan sembun di desaku teman Subur dan hijau Namanya curah hujan yang kiri Rumput liar pun Ikut tumbuh subur Salah satu perawatan buah jeruk Ya mencabuti rumputnya Bisa membuat pohon jeruk Kekurangan sumber makanan Dari doang kanan Gara maen wangona Bu Putri Sukat ku iyo Gila Oke Tapi dan dodie wangi Dan dan dobar Iki lembu putri Sukat Giri Giri Pohon jeruk lemon milik bibi Biasa dimanfaatkan buah dan daunnya Kalau sudah me simpanin Bibi akan menjual Pohon jeruk lemon ke pasar Sedangkan daunnya Bibi biasa menitip Untuk dijual di warung kakakku lang aku ngelak ilang aku yang ngelak yuk saya marah nih boleh-boleh karo tegar seh ayo kar aku ngelak ikar aku juga ilang besoknya nenggwe omenan sing seger-seger api wik adanya tambah jeruk boleh aku leka jaluk jeruk eh oleh peona langkwi pilih kemana yang gede-gede karo yang tua-tua ya ide bagus dari tegar nih sepertinya membuat minuman segar dengan tambahan perasaan jeruk lemon boleh dicoba kami petik buahnya ya Oh iya bolamer jeruk lemon memang sangat tertik saat masih berwarna hijau supaya saat sampai di pasar kematangannya sudah pas dan berubah warna menjadi kuning kata miki sebagian besar karo jeruk lemonnya sudah siap untuk dipetik nih kami bantu petik yang besar-besar ya bi lang lang masalah hokal pura jeruk eh mpun pule oh alah yowes ngawes hokal ayo tak balis lagi pule ayo sambil perjalanan menuju pulang kita mampir ke gubuk terdekat ya bi kami ingin membuat minuman segar nih siang hari seperti ini sepertinya minum air putih saja tidak cukup teman membuat es buah segar pasti lebih nikmat Lang Cah ayo dibuatnya dibuatnya diwantai gue nanti gawe pedang anjing seger gue boleh sebetulan bibi sudah menyiapkan beberapa jenis buah nih langsung kita olah saja yuk aku akan kupas kelapa untuk memisahkan air daging dan kulit kelapa nantinya kulit kelapa ini akan kami manfaatkan untuk menjadi mangkok buah semarka dan melon bagi jenis buah tanpa di sendok isan jenis biar lebih cepat Rafa kupas dan iris papaya ya kau sudah selesai tolong lanjut iris-iris jeruk lemonnya bener ini teman oh iya bener gar wik sini gua ono ya taro hati-hati pesone lanjut soalnya gila tambahan buah lainnya ada anggur dan manggis lu jadi makin gak sabar ingin mencicipi es buah meriah buah ini satu persatu buah selesai iris-iris kelapaku juga sudah siap nih bule iki kelapa nih wes walah iyalah gore nih ya ongkik boleh yawes ayo saya dicampur ya gue boleh saatnya mencampur buah-buahan di bangkok kelapa ini bebas aja kawan-kawan kalian boleh campur buah yang kalian suka kalau aku sih mau pupaya semangka anggur yang banyak manggis dan terakhir perasaan kalau sudah tercampur seperti ini jangan ditunggu lama lagi saatnya kita santap semua rasa buah bercampur di mulut segar sekali rasanya bahkan sudah saatnya bermain kami izin pergi main dulu ya Bi bolangers ikut aku yuk menyegarkan badan di siang hari seperti ini sudah harus berendam di air teman salah satu sungai di kampungku bisa jadi pilihan yang asli bahan kami bisa sambil mencari ikan di sungai aliran air terjun ini banyak terdapat ikan bolangers salah satunya adalah ikan wadar ikan wadar biasa hidup di air yang jernih seperti ini meskipun sedikit berarus ikan wadar sangat mudah beradaptasi nah sepertinya kawan-kawanku mulai dapat tuh satu persatu ikan wadarnya dapat kami tangkap bolangers sepertinya bisa jadi tambahan lauk untuk kami masak-masak bersama kalau habis bermain air seperti ini pasti perus kembali terasa lapar deh hehehehe ikan yang kami dapat sudah cukup saatnya aku memasak menjadi menu yang enak ikut aku yuk bolangers aku mau coba main baru nih kalau sekedar dibakar atau digoreng itu sih biasa aku akan membuat ikan masak putu iya seperti kue putu dalam bambu pertama aku akan menyiapkan bambu muda berukuran kecil lalu aku akan potong sepanjang satu jengkel tangan bambu ini akan memperjadikan wadah adonan ikan, telur, dan sayur ikan yang kami dapat tadi harus dicuci bersih terlebih dahulu lalu nanti akan dipotong kecil-kecil oleh tegar supaya muat dimasukkan ke dalam bambu untuk sayurannya kita pakai yang mudah didapat saja daun bawang dan cabai diiris ke tipis-tipis sebagai campuran sedangkan telur ayam akan aku campurkan sebagai pengikat adonan supaya padat dan bambu sambil menunggu tegar miris ikan aku akan membuat campurannya nih teman telur aku kocok lepas lalu tambahkan ikan tambahkan daun bawang dan cabai secukupnya sekilas seperti ada lembar tebak telur ya bedanya ini memakai tambahan ikan sudah merata nih saatnya memasukkan ke dalam wadah bambu ratan bantu aku yuk pegangi bambunya ya tentu saja masih ada cangkang telur bisa aku manfaatkan sebagai sendok nih hehehehe namanya juga bolang selalu ada cara saat bertualang di alam bebas tegar rafa bantu langsung susun di sisi bar api ya pengalamanku memasak memakai wadah bambu masakannya akan menjadi lebih cepat matang panasnya bertahan dan aramannya jadi semakin tegap semoga kawan-kawanku juga suka ya dengan menu alasi bulan kali ini bantu kipasir dan putar-putar ya Gar supaya bar apinya tetap menyala dan masakan kita cepat matang langus matang gilang udah jadi goreng eh enak aja pak ingat bolanger menu masakan putu ikan kami sudah matang oh iya kenapa aku namai putu karena mirip kue putu memakai bambu hehehehe ya sudah kami siap-siap makan dulu ya buang langar putu ikan buatan kami sudah tidak selalu panas dan siap dibuka nih caranya mudah saja teman langsung aku belah bambunya nah terlihat kan isinya padat dan matang sempurna oh iya kawan-kawanku juga sudah berkumpul nih pasti kalian juga lapar kan habis bermain air sambil mencari ikan pengetahuan ini masakannya bolang enak ya bang hati-hati boleh semua sudah aku keluarkan dari bambunya nih saatnya kita makan bersama monggoma em bolangan hehehehe ya tan kita penutupin berusaha boleh saya ingin dipangan saya ingin dipangani saya ingin dipangani ya hampir sudah lupa kami kan dibukali nasi jagung oleh bibi memang naluri seorang ibu tidak pernah salah bibi tahu kalau kami pasti akan lapar saat bermain di luar seperti ini bagaimana rasa masakanku kawan-kawan kalau aku lihat sih tumbuh sangat lahap nih burung ikan dan telur ditambah nasi jagung membuat selera makan makin bertambah ayo habiskan ya bolangers sampai disini dulu ya petualanganku si bolang argumulyo ngawi salam cinta anak Indonesia salam pucah petualang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati